oke selamat sore sahabat petani panili khususnya salam zakra buat kita semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat ya oke kemarin kita ada video yang sebelumnya kita share kita ada menyebutkan seluruh lingkar pada tanaman panili oke jadi kemarin ada teman kita yang menanyakan apa sih seluruh lingkar yang dimaksud dan bagaimana cara untuk membuat seluruh lingkarnya oke jadi yang kita sebut sebagai seluruh lingkar sahabat semuanya adalah seluruh yang ketika seluruh vanili kita yang sudah menjulur naik ke atas ya seperti ini contohnya ya kita merencanakan ini menjadi seluruh lingkar ya tapi ingat ini harus panjang dulu dua dulu ya baru bisa nantinya ini perlahan kita tarik ke bawah secara bertahap nah jadi yang sudah jadi seluruh lingkar yang kita masuk adalah semua seluruh-selur yang sudah naik ke atas ya dan kita tarik lagi ke bawah nah itu dia teman-teman contohnya contohnya ini adalah seluruh lingkar ini sebenarnya bersumber dari bibit utama ya bibit utama yang disini waktu kita penanam ini ada dua bibit ya di dua bibit baru kita biarkan dia naik saja ke atas nah seperti ini baru kita tarik lagi ke bawah tujuannya apa yang pertama ya yang pertama ketika kita misalnya biarkan seluruh itu seperti itu dia menjulur saja ke atas kemungkinan dia tidak akan memunculkan bunga jadi ketika kita melakukan penarikan seluruh ke bawah nah jadi akar gantungnya ini kita putuskan kita potong disini untuk melepaskannya kita tarik ke bawah seperti itu jadi contohnya ini tadi seluruh lingkar yang sudah kita buat dan ini banyak sekali ya teman-teman tetapi ingat penarikan seluruh lingkar ke bawah itu tidak menyentuh ke tanah ya tidak menyentuh ke tanah contohnya seperti ini kita sarankan tidak menyentuh ke tanah contohnya seperti ini ya artinya dia tetap ke bawah tetapi dia di atas permukaan tanah karena apa ketika misalnya memasuki musim penghujan terkhususnya di tanaman vanili di dataran tinggi ya ini akan bermasalah dengan seluruh yang menjangkau ataupun mengenai tanah karena pada saat musim hujan tanah akan terlalu lembab tanah di permukaannya akan terlalu lembab ketika seluruh vanili itu mengenai tanah yang terlalu lembab maka dia akan membusuk itu pengalaman kita ya teman-teman nah jadi kita selalu buat seperti ini pengganjal di bawah agar tidak langsung ke tanah seperti ini posisinya teman-teman nah ini dia nah dia posisinya seperti ini jadi tidak langsung ke tanah baru kita tutup lagi dengan kayu sebagai sumber nutrisinya sebagai mulsa seperti yang kita sudah posting kemarin nah jadi ini sudah puluhan mungkin ya puluhan seluruh lingkar yang sudah kita buat disini dengan tujuan yang pertama tadi melakukan stressing dengan melakukan pemotongan akar gantung di atas baru menarik ke bawah ya itu merupakan salah satu cara stressing pada tanaman panili sehingga disini kita lihat dia pun akhirnya memunculkan bunga ya bunga baru seperti ini ya ini ketika kita sudah melakukan stressing tadi jadi banyak sekali muncul bunga setelah kita lakukan penarikan sulur ke bawah itu tujuan pertama stressingnya baru tujuan keduanya ketika misalnya kita lakukan penarikan sulur ataupun membuat sulur lingkar ya contohnya seperti ini teman-teman coba kita lihat ya nah ini dia sulur lingkarnya semua di bawah ini nah jadi tidak terkena tanah ya nah disini daunnya daun yang paling dekat dengan tanah itu kita lakukan pemotongan daun jadi daunnya kita potong akarnya yang lama kita potong ya jadi disini teman-teman bisa lihat dia akan memunculkan akar dia akan merangsang pertumbuhan akar baru ya itulah yang kita sebut akar pencari makan ya akar pencari makan demikian juga ini nih ada juga disini nah dan ini juga adalah akar pencari makan ini baru calon nih karena dia dekat ke tanah dia akan berusaha mencari sumber nutrisi yang ditugaskan oleh hinduknya nah itu dia teman-teman jadi kelihatan ya ini banyak sekali akar pencari makan jadi setiap sulur ini kemungkinan dua atau tiga akar pencari makan akan bertugas untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman panili yang di atas semuanya nah nah jadi disini juga kita bisa belajar ini adalah contoh dari akar pencari makan teman-teman nah ini ini adalah contoh akar pencari makan jadi ketika misalnya nutrisi dirasa kurang cukup di atas sehingga indukannya akan memerintahkan satu akar yang paling kuat untuk cepat sekali untuk secepat mungkin menjangkau ke bawah ya itu tandanya di atas itu sudah membutuhkan nutrisi yang lebih dari biasanya sehingga diperlukan akar pencari makan seperti ini jadi ketika kita melakukan penarikan sulur ini maka akar dari pencari makan tadi ini tugasnya lebih gampang ya lebih mudah karena lebih dekat ke arah tanah ataupun sumber nutrisi seperti ini tadi jadi tidak perlu terlalu lama waktunya dibutuhkan untuk mencari nutrisi ke bawah ini akar salah satu akar pencari makan teman-teman nah ini ya teman-teman bisa lihat nih nah jadi dia lebih dekat sehingga kebutuhan nutrisi di atas tercukupi kita pernah mengalami juga ketika kita sudah melakukan polinasi ya ada beberapa bunga di atas yang banyak sekali cukup banyak sih bunganya di atas ketika kita sudah melakukan polinasi tetapi tidak melakukan penarikan sulur lingkar batang ini mengkerut semua mengkerut semuanya dan tidak ada gejala menguning tetapi dia mengkerut kita pelajari dan kita coba untuk analisa ternyata itu karena kekurangan nutrisi ya jadi buah yang di atas itu meminta jumlah nutrisi yang lebih banyak tetapi tidak tercukupi karena kita hanya mengandalkan akar pencari makan yang bersumber dari pohon indukan awal ataupun pohon bibit sehingga itu tidak tercukupi akhirnya sulur ataupun batang vanilinya yang menjadi korban tentunya buah pun tidak akan normal seperti itu dia teman-teman sehingga kita terpikir untuk menambah akar pencari makan untuk memenuhi nutrisi ketika tanaman kita akan memasuki masa produksi seperti itu dia itu fungsi kedua fungsi ketiga pengalaman juga misalnya kalau namanya vanili ataupun tanaman bagaimanapun cara perawatan kita pasti akan ada juga yang bermasalah atau kena penyakit ataupun putus patah biasa juga sehingga misalnya contohnya ya teman-teman ini karena akar sudah ada di sini akar pencari makan ini sudah sama fungsinya dengan bibit awal ataupun akar diindukan awalnya atau bibit awalnya sehingga ketika misalnya ada terserang penyakit di salah satu sulur ini contohnya ini ya nanti ketika misalnya ini terserang penyakit di sebelah sana di ujung sana kita bisa melakukan pemotongan di sini sehingga sulur yang ini tetap berfungsi dengan baik dengan adanya akar pencari makan yang sudah tumbuh di sini ya jadi ini sudah menjadi seperti bibit baru pengganti seperti itu teman-teman ada cadangan ya ketika misalnya sebelah sana itu sudah tidak produksi lagi tidak akan produksi lagi ataupun sakit kita bisa menggantikan di sini tadi ini sebagai akar pokok jadinya pengganti daripada persambungan ke arah bibit awal jadi ini sudah menjadi bibit baru seperti itu kira-kira teman-teman nah sehingga ketika pun misalnya penili kita banyak berbuah atau banyak berbunga kita jadikan buah semua nutrisi yang dibutuhkan tercukupi karena bantuan dari akar-akar pencari makan yang ada di bawah semua tetapi ingat kita tetap selalu menyarankan kepada teman-teman untuk membuat mulsa kayu seperti ini ya nah jadi proses pembentukan akar seperti ini kita potong misalnya di sini contoh ya teman-teman kita potong di sini dan di sini biasanya dua atau tiga kita buat nah baru kita akan ganjal lagi dengan kayu nah seperti ini seperti ini dan kita tutup lagi di sini nah di sini akan muncul akar pencari makan baru nah seperti itu prosesnya jadi itu yang kita lakukan seterusnya sehingga cabang-cabang yang sudah tadinya naik ke atas kita tarik ke bawah menjadi sulur lingkar ya kita sebut sulur lingkar karena dia melingkar ya mungkin di teman-teman ada juga nama yang lainnya tapi kita sebut itu sulur lingkar nah seperti itu dia teman-teman ya kita sarankan untuk pembuatan sulur lingkar ini paling tidak minimal 10 ya 10 sulur lingkar sebelum kita lakukan pembuahan jadi biasanya dalam waktu 2 tahun setengah ya 2 tahun setengah atau 2 tahun sulur vanili itu sudah bisa kita lingkarkan sekitar 10 10 lingkar jadi 2 mungkin dari awal baru dia bercabang di atas kita tarik lagi ke bawah begitu seterusnya sehingga nanti pada saat berbuah tidak ada lagi kendala kekurangan nutrisi ya untuk tanaman vanili kita apalagi dalam satu sulur itu menghasilkan banyak banyak bunga dan banyak juga yang bisa kita polinasi nah seperti itu dia teman-teman masukan dari kita bukan mengajari tapi sekedar mengingatkan ya semoga dengan adanya video ini teman-teman juga bisa lebih memahami logikanya semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dan inspirasi kita sebagai petani vanili pemula sehingga nantinya kita lebih bisa berkreasi lebih banyak belajar tentang vanili oke jangan lupa subscribe channel kita like dan share buat teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan informasi terkait dengan vanili dan kita juga masih belajar teman-teman semuanya kita tetap saling berdiskusi sehingga menambah pengetahuan kita tentang tanaman vanili dan sifat-sifat juga karakternya sehingga nantinya bisa membuahkan hasil buat kita semuanya itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan terima kasih salam majua-jua selamat menikmati selamat menikmati